Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video Video kali ini khusus yang kepepet Kalau yang tidak kepepet, santai saja ngambil si Wiryu terus Boros Ya paling untuk dinikmati saja video ini Cuman tujuan utamanya ini buat yang kepepet Kalau harus memilih, si Si Wiryu atau si Boros yang ambilnya di comeback Nah seperti itu ya Kita skill set bentar ya Ini bedanya kipsack sama enggaknya Attacknya ningkat Breaktrucknya juga Triggeringnya juga ningkat Yang basicnya itu 1 kali per turn Berkipsack jadi per attack cuy, per follow up Sadis ya Terus juga chance inflict itu naik Makanya kipsack juga penting banget ini si Si Wiryu ini Ya 11-12 sama si Sonic lah Signifikan jatuhnya 75% naik 90 tuh lumayan tinggi sih menurut gua Setidaknya hitnya hanya butuh 1 di buff gear Kalau tanpa kipsack jadi butuh 2 kasarnya ya Ada special guard betul Dia juga bisa generate special guard BTW ini bukan video komat kamit ya Jadi tidak sampai sedetail itu Pasifnya Permana ini dapat 50% 65% Kipsack tadi bisa P5 ya 80% coy Injury boost untuk sell Sayangnya buat sendiri Tidak kayak G4 yang bagi-bagi ya Nah emang kenapa bang Toh injurinya tinggi Yang lain juga ampas Buat sell juga gak masalah Sayangnya tidak sesimpel itu ya Injury boost itu Saat char yang punya buff injury boost bergerak Nah si Si Wiryu ini Katakanlah polos Berarti 600% Si Wiryu attack Dia cruel nih Terus musuh ada internal injury Nah internal injury itu Kalau pecah Akan inflict 600% Suryu attack Attack Suryu Walau si Jenu sekalipun yang nyerang char yang kena internal injury itu Damage internal injury nya akan tetap Ambil dari attack nya Suryu Sebesar 600% Itu betul bagian itu Cuman gak akan ada injury boost nya Harus Suryu nya sendiri yang mukul Untuk jadi 900% Atau 600% tadi dapat bonus 50% Begitu ya Jadi penting itu Bedanya antara Injury boost ini untuk diri sendiri Atau untuk temen Skenario yang bener-bener terjadi di EBZ itu Suryu Jalan ulti Dia follow up Dia follow up Habis itu dia selesai kan Nah pas dia selesai Masih ada beberapa internal injury Pas terakhir follow up tadi Si Tatsu ulti chase Memecahkan semua internal injury Yang terakhir tadi Itu semuanya gak dapat injury boost nya Seperti itu ya guys ya Jadi penting antara dapat untuk sendiri Atau untuk teman Ini sih yang bikin Pemain-pemain CN awal-awal release Suryu ragu untuk ngambil Karena tidak splashable Tapi ternyata Bahkan tidak splashable sekalipun Terlalu sadis damage nya Mungkin developer juga berpi Ngetes lah disitu ya Ngetes di server nya Testing server Kalau ternyata injury boost ini Terlalu tinggi Bila dikasih ke satu tim Makanya hanya untuk self Itu sih bedanya Dan itu Detail nya Kenapa penting Untuk semua Atau untuk self Sama terakhir Sebelum kita lanjut ya Zombie man Itu kan ngasih 100% injury biasa Injuri biasa Itu attack penyerang Misalnya berikutnya Ada G4 Nyerang Pakai skill 1 Ke target yang ada injury Dari zombie man Itu akan trigger 100% attack nya Si G4 tadi Sebagai injury damage 100% attack nya G4 Bukan zombie man Itu bedanya si Injuri biasa Nah si Suryu Kalau mukul target tadi Ulti lah ya Itu sebelum damage ulti nya Akan inflict injury damage Sebesar 150% Dari attack nya Suryu Kok 150% bang? Karena si Suryu ada injury boost Nah makanya Itu arti dari splashable Kalau injury boost ini Bisa dikasih ke tim Beuh Mantep banget Buat posing Ya si Suryu sendiri Sudah luar biasa ya Maksud gue Kalau lebih lagi ke depan nya Seperti itu Bedanya Terus Lanjut lagi Dia juga ada non crit damage free Untuk diri sendiri 50% Kalau di bintang 5 kan Yang Which is akan sangat lama sekali Karena kan ini UR ya Tidak ada sat kita Jadi terpaksa harus extreme training Tapi kalau sampai ke bintang 5 Non crit damage free nya jadi untuk semro allies Mantap! Ini duet sama sonic Mantep banget ini Apalagi sonic nya A2 Dikasih temen Suryu bintang 5 Sonic ngasih evasion Dan Suryu ngasih non crit damage free Gox ya Memang mereka ini duet yang sangat luar biasa Kalau ungu 5 Jadi 60% Wow! Terus dia ada Unyield Bintang 5 Jadi 2x Awakened passive Setelah dia Stun action Dia harus stun dan action Bukan crawl Atau disuruh Harus bener bener jalan Dan dia ulti Dia akan melakukan 2x ulti chase Ke target yang ada internal injury Kalau misalnya lawan bossing Ya ke single target itu Mirip-mirip kayak metal bat lah ya Jatohnya Cara kerjanya Mirip-mirip kayak metal bat Harus betul-betul jalan untuk trigger ini Kalau awaken 2 jadi 3x Berarti dengan ulti dia sendiri Jadi 4 ya Terus dia imun sama sticky effect Awakened 2 juga imun disable Disable dari wasdog man ataupun priburi Yang tulang patah merah itu ya Awakened 2 Setiap dia selesai unyield Dia akan perform stun pursuit 2x Keren dan enemies Tidak ada syarat Yang bagian ini ya Jadi kalau misalnya musuh Tidak ada internal injury pun Dia akan tetap lakukan stun pursuit 2x ini Seperti itu Terus Yang kemarin imun charm itu gimana sih bang Storynya Jadi awal-awal itu Ini tulisannya agak sedikit berbeda Seperti tertulis Ter-translate nya itu kayak Immun CC Seperti itu Immun CC Sempat berganti dikit Kalau gua gak salah ya Cuman memang kita Kalau main di CN ini Kata-kata yang rancu Kata-kata yang rancu kayak Increase damage Nah increase damage itu apa? Apakah damage rate? Apakah attack buff? Nah seperti itu kan? Nah itu bagian rancu seperti itu Kita tes di lapangan Pas dilihat di lapangan Oh ternyata attack buff nih Nah seperti itu Oh ternyata ini damage rate nih Soalnya di OT nya gak nambah Nah kayak gitu Itu yang kita lakukan di CN Nah pada saat awal-awal release Si Swiru ini Ada yang ngetes dia imun sama si charm Pas Swiru nya awaken 2 Makanya semakin yakin tulisan yang kemarin Yang awal-awal itu Itu imun control Imun control secara overall Yang kayak stun Charm Kick out of battle Terus tiba-tiba Berubah menjadi disable Nah disable ini kata lain Dari spesial Injury ya Yang watchdog man Yang awal-awal belum ke si Itu kenapa Sempat ada yang Bilang Si Swiru imun charm Termasuk gua Bukannya hoax Emang ada perubahan Ataupun Waktu di awal release itu Ngebug Nah gitu guys Oke Semoga ini menjelaskan kenapa Muncul Statement Swiru A2 Imun charm Si PPP Terus Lanjut kesini Apa yang bisa ditawarkan si Boros Sehingga Bisa dipertanyakan Yang mana yang harus digomeng Kenapa gak langsung Swiru aja bang Kan Swiru nomor 1 Karena si Boros juga ada 30% Kalau awaken 2 50% PVP damage rate Ini sudah dites Seluruh tipe damage Naik Kalau di PVP coy Ini sih ngeri coy Ini yang paling Berpengaruh Kalau kalian Misalnya Sama-sama Punya DPS Tapi beda core 30% Itu jauh ya Bedanya Belum lagi Di core advance Ada 30% lagi PVP damage free Sudah damage output kita kalah Damage kita ke dia Berkurang Seperti itu Level 4 jadi 40% Itu yang membedakan Makanya tetep Tetep wajar lah Bagi orang yang mepet BT nya mempertanyakan Kira-kira yang mana nih Yang harus gua ambilnya di comeback Ini pendapat pribadi Menurut gua Kalau di mid Atau new server Swiru duluan Baru Boros comeback Terlebih lagi Di server yang bener-bener baru Kenapa? Karena kalau kalian Nunggu Swiru comeback Berarti Kalian akan menunggu 1 bulan Dengan keadaan yang sekarang Apalagi server baru Yang belum ada limited charge Nunggu 1 bulan Itu rugi besar Rugi besar Kenapa rugi besar bang? Red Dungeon Atau challenge king King challenge Yang buat red gear itu Akan kesulitan Terus Material-material mastery Itu juga susah Paling mungkin Stack 2 atau Stack 3 Kalau pakai Swiru Wah dijamin Stack 8 bahkan Stack 10 lah Di minggu pertama Setelah latihan Si Swiru bisa lah Bapak bingkas Stack 7 lah Paling Serendah Kita nge lowball Sekalipun Swiru bisa stack 7 lah Di bagian martial arts Dengan drappler nya 20 buku Kali 5 100 buku Tiap hari coy 100 buku Kali 30 Itu berapa tuh? 3000 buku berarti Yang kalian lewatkan Kasarnya Ya oke lah Kalian bisa dapetin 600 buku sisanya Berarti kalian Miss 2000an buku Belum lagi Campage-campage yang normal Itu akan Gampang banget Pakai Swiru Itu kalian lewatkan Karena kalian skip si Swiru Pas dapet boros Harus ngelatih boros Lagi dulu ya kan? Cuman ya Pastinya sudah mulai Bisa gerak Tapi kalian ngepur Satu Minggu Eh satu bulan Bukan satu minggu Gua bahkan Bakar gems Abis-abisan Di awal server Biar ngejer level coy Karena banyak yang Sultan-sultan Ibaratnya yang ngambil Sampai Dapet bom Bahkan yang dapet Sampai Geru Gensu Itu gimana ngelawannya Kalau kita nggak Via ngumpulin Atau progress Akon Secara overall level Material-material Seperti itu Dengan ngambil studio Kalian bisa mulai Ngumpulin material-material Seperti itu ya Jadi Gua pribadi Mid Terlebih lagi New server Swiru dulu Baru boros Terus Kalau old dan mid server Yang punya banyak Limited Yang bisa goyang lah ya Sudah mulai bisa progress Ada sonic Terus ada drive knight Ada deep seeking Atau ada Screw rebus Atau bahkan G4 Kalian ambil Seperti itu Udah bisa goyang Boros dulu oke banget Baru Swiru berikutnya Soalnya Ngumpulin material Bukan lagi PR Buat kalian kan Sudah bisa goyang Paling tinggal Misalnya tower tuh Stake 55 Tinggal 5 stake berikutnya lah ya Enggak terlalu miss banyak Itu gua lebih milih Boros dulu Dari pada Swiru Terus Yang kemarin lu bilang Yang kalau gak ada mereka ini Jangan ambil Swiru Gimana bang Itu secara kalau sudah jalan Akunnya ya Secara kalau sudah jalan Maksud gua itu Bukan yang bener-bener Jangan ambil Swiru Kalau gak ada mereka Semua DPS juga butuh energi ya Memang Si sonic nya aja Yang OP Yang terlalu broken Maksud gua tuh Lebih ke kalau misalnya Kalian Wah gua mau ngambil Swiru sama bom nih Nah kalau kalian sampai berpikir Mau ngambil Swiru sama bom Mendingan si bom nya Di skip Ambil buat si sonic comeback Itu maksud gua Kalau sudah mau berpikir Untuk ekstra Ekstra step Atau mungkin mau full set Swiru nih Daripada full set Swiru Gua lebih milih Kalian Ambil Swiru dengan sonic Itu maksud gua Nah seperti itu Kalau kalian sampai ngambil Swiru dan bom Tapi arahnya ke PVE Buat bosing nih Itu gak masalah Cuman kalau kalian expect Untuk ngelawan di arena Bahkan lawan sonic sendiri pun Itu mereka berdua Master of martial arts ini Hehehe Akan cengar-cengir coy Akan cengar-cengir Seperti itu Maksudnya arahnya kesitu ya Kalau ada sampai ekstra step Nah ekstra step ini Gua sangat-sangat menyarankan Ambil char encourage Nah seperti itu Bukan berarti gak ada Si sonic atau Char encourage ini Kalian gak boleh ambil DPS Gak yang bener-bener mutlak gitu Lebih ke kalian aware Kalau Swiru itu Butuh energi untuk ulti Supaya Kedeliver damage nya Kalau PVE PVB Berarti gak usah mikirin hal kayak gini Gua ulang lagi recap Server mid yang dikit limited nya Khususnya server baru Gua lebih milih Swiru duluan Kalian ambil Baru boros Kalau misalnya Server mid nya Banyak limited Apalagi Server lama Gua lebih milih boros Dulu baru Swiru Itu saja video kali ini Ini bukan video Kamuat kamu tentang Swiru ya Nanti setelah keluar char baru Di CN Baru gua bikin tentang Swiru Yang ada parameter-parameternya itu Kalau ada pertanyaan kalian Silahkan Kalau ada masalah monggo Dan kalau kalian suka video seperti ini Like dan sub Jangan pikir Gua pantas tuh gitu Adios